Brigade Al-Quds kembali menyerang posisi Zionis secara membabi buta. Saat tentara Zionis kumpul di sebuah pabrik Ashour di Al-Zaitoun, pasukan dari Brigade Al-Quds menghujaninya dengan rudal dan mortir. Akibat serangan itu para tentara dan pabrik Israel tersebut dilaporkan meledak. Hal itu diungkapkan Brigade Al-Quds melalui saluran telegramnya pada Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pernyataannya itu, Brigade Al-Quds mengaku bahwa pasukannya berhasil melenyapkan pasukan Zionis. Yakni dengan cara menghujani kumpulan tentara dengan mortir dan rudal saat para tentara tersebut berkumpul di pabrik Ashour. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Selain itu serangan Brigade Al-Quds juga mengakibatkan kerusakan di pabrik tersebut. Sebelum serangan ini, Brigade Al-Quds juga berulang kali menyerang pasukan Zionis. Brigade Al-Quds mengklaim bahwa serangan tersebut sebagai respons atas kekejaman Zionis di Gaza, Palestina. Selamat menikmati! Selamat menikmati!